hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga masih sehat-sehat aja ya walaupun di rumah terus hari ini gue pengen bikinin video sharing tentang cara membuat desain undangan yang mudah ini buat teman-teman yang pengen nikah buru-buru atau yang pengen nikah tapi masih bingung desain undangannya mungkin ini bisa jadi sebuah ide yang menarik buat teman-teman oke langsung aja tanpa banyak cincong kita buka Adobe Illustrator dulu nah kayak gini sesuai yang di cover ya kayak gini nah gimana cara bikin ini oke teman-teman kita bikin klik klik new namain undangan pilih ukurannya A4 gua enggak tahu undangan bakal ukuran berapa kalau gue bikin pakai A4 dulu gitu karena nanti kalau dicetaknya ukuran kecil dia enggak bakal pecah gitu tuh oke terus kita bikin kita pilih rectangle kotak kita ikutin dulu ukuran ini udah kita geser ke lapak lain kita hilangin setelah ini inilah yang gue bilang gampang banget zaman sekarang ya kita langsung buka Chrome kita buka free pick.com terus usahain teman-teman udah login ya kalau gue udah login enggak bayar kok ini gratis ke login terus ketik aja wedding invitation nah banyak banget pilihannya ada gratis ada yang bayar nah temen-temen tinggal pakai aja nah gua pilih yang ini klik klik download sini klik Hai terus Hai ini dia file-nya Hai ini dia file-nya gua taruh disini Hai ini dia ini dia marah ya Hai media terus yang file IPS ini 1674 sama kayak dia nih tarik masukin kainya klik open dia bakal kayak gini ini copy aja di blok di kopi masukin ke sini kontrol V disini oke terus ini segala macamnya ini klik kanan di gambarnya dia yang kita paste tadi klik kanan pilihan grup terus delete ini bayangan-bayangan ini nggak perlu nih biar nggak berat nah ini kan ukuran kecil eh dan kan belum tentu juga pengen kan pakai gini walaupun emang pengen mungkin tapi ini punnya nggak bisa diganti nih dia nih Nah kita ambil ini dulu tarik kesini di blok bagian atas ini ini ada gambar kiri geser gini horizontal alih alimlet terus pilih atas lagi vertikal alimlet top nah besar lupa kita gedein jangan lupa tekan tombol shift biar nggak berubah ukurannya Oke nah karena ukurannya kelebihan bagian belakang background ini yang ampatnya kita geser ke kiri sesuai bikin aja oke oke udah nah terserah nih ini ini kan ini kan desain awal ya terserah mau lu pada rubah-rubah atau gimana kalau mau rubah-rubah tinggal diklik dua kali di gambarnya ini bisa rubah-rubah tuh lu pindahin kah ini daunnya terus apa namanya ya ya terserah saya gini terserah lu pada udah udah terus ya karena ini kan undangan orang-orang ini doang ya simpel banget ya kalau orang Indonesia akan pakai gelar segala macem nah makanya ya lo harus punya contoh juga sampel undangan yang pengen lo samain gitu nah tinggal masukin aja tinggal ketik disini t-dayat gedein ukurannya sekitar ukuran 60 terus rubah hurufnya sesuai yang lo punya jadi di komputer kalau gue punya huruf namanya ambigos ini udah kayak gini begini nama pasangan gua istri gua nih ini pesen ini istri beneran ya ini nggak ngayal-ngayal nih terus huruf dan gitu gitu aja gue nah ini kan ada ornamen garisnya nih bagus nih ikutin aja ini pilih ini di dobelin set out deh cakep deh ini bertiga di grup terus di blok semuanya pilih yang ini middle set jadi ketengah semua tambahin dengan pernikahan fontnya ganti trajan kecilin hurufnya 21 sini nah kan kalau misalnya orang-orang Indonesia kan ada ini ada buat tempelan orang-orang yang putih terus pilih ini klik di gambar ini klik di gambar gold ini klik nah jadi enggak usah nempel-nempelin stiker lagi boy tuh nah gini nih sekali lagi di blok ditengahin ini udah bagian sisi luarnya nih ini cover depannya nih kita mau bikin dalemnya lu blok bagian sini lu pencet the alt terus di drag nah udah copy sendiri ya terus sesuai yang digambar sini kan di nggak ada tengahnya nih yaudah diklik dua kali di gambar daun terus yang warna gold ini udah lihat klik delete terus ini biar agak rame banget lu lihat aja karena kan ini tengahnya buat si teks kan nah gitu nah teksnya kalau bisa ya udah gue males ketik nih ceritanya ini ceritanya gue copy aja deh ini gue copy dari pesanan undangan kemarin gue kerja ini tuh udah kerjaan kemarin ya udah gini tinggal lu isi sesuai sama yang lu perluin aja gitu oh iya ini kan kayak gini kan nggak nggak kelihatannya ada yang enggak kelihatan tuh tuh ketumpuk sama daun kalau gua ngakalinnya adalah dengan cara gue bikin lagi kotak ini ini oke gua klik warna putih ininya gua kan jadi 50% terus goblok nah gitu jadi si gambar daun itu jadi kayak trans apa sih namanya kayak kena kabut gitu gitu jadi lebih lebih jelas tadi hurufnya gitu teman-teman nah udah udah kayak gini lu tinggal pilih yang ini artboard tools mencet kontrol dulu klik di gambarnya kiranya udah ada garis biru sebelah kiri kanannya lu baru klik nah sama ini juga kontrol dulu di gambar ininya udah ada gambar ada garis birunya klik nah ini ada artboard 2 artboard 3 kita file export pilih png klik di use artboard 2-3 undangan cetak save 300 ppi oke nah oke file bisa dicari di tadi lu save dimana gua kan gua taruhnya disini disini teman-teman tuh gitu teman-teman nah ini siap dicetak nih tuh ya udah segitu aja tutorialnya semoga berguna buat teman-teman yang lagi mau ada job undangan atau emang mau belajar bikin undangan atau mau belajar desain terkait undangan atau emang keperluannya mau bikin undangan diri sendiri silahkan dipraktekin dan semoga bermanfaat lagi-lagi ya stay clean stay healthy dan jangan lupa ibadah ya assalamualaikum abone ol abone ol abone ol abone ol